Oke, tanggal 14 Agustus, ya, saya sudah bikin dua laporan polisi terhadap andar, siapa namanya itu orang? Saya gak pernah ketemu seumur hidup loh, andar situm orang yang saya tidak pernah ketemu seumur hidup. Kedua, Farhat Abbas, oke, mengenai pasal-pasalnya tanya penyidik, oke. Oke, hari ini saya membuat sebagai kelanjutan dari salah satu BAP, yaitu BAP terhadap andar, saya hari ini membuat BAP klarifikasi, ya, sebagai pelapor, ya, baru satu karena terlalu banyak akun, terlalu banyak, apa, bukti-bukti video, dan mudah-mudahan kalian tidak ada yang akan kena tersangka, karena yang menyebarkan juga kena, ya. Inti laporan saya adalah, dia dengan gegabah mengatakan, diduga, apakah dia orangnya, Anda yang tahu karena saya gak kenal dia, ya. Katanya, yang di video porno itu Hotman Paris dan Sekretarisnya. Tapi, waktu saya di BAP klarifikasi di laporan Farhat, yang ditanyakan oleh saya tampangnya bukan tampang orang Indonesia, ya, tampang orang luar negeri. Kedua, disebutkan juga, katanya saya, apa, di berbagai akun, katanya INEX atau narkoba. Itulah inti laporannya hari ini, dan ada 20 pertanyaan, bukti-buktinya sangat telak semua, dan kita tunggu aja hasilnya bagaimana. Aku tidak, sifat saya, saya tidak pernah mendahului penyidik, karena saya selalu pakai otak. Dalam kasus ikan nasi jilat satu, saya tenang. Semua gerakan mereka saya ikutin. Semua video-video mereka, termasuk ketawa-ketawa dari si Pablo, saya posting. Dan akhirnya apa? Masuk penjara, kan? Silent, analisa, action. Saya bukan mak-mak, mak-mak, ngapain ngomong terus di G. 36 tahun saya bertarung dalam dunia hukum. Lawan-lawan saya itu, aduh, mereka mah bukan tandingan saya, yang lawan-lawan saya sudah kelas-kelas kakap semua. Kenapa saya diam selama ini? Karena saya sendiri tidak pernah tahu video porno yang mana. Maka saya nunggu dulu, sampai saya dipanggil oleh penyidik, video porno yang mana. Hockman Paris, dari mulai SD sampai dokter hukum selalu number one atau kumlaut. Mana mungkin seorang Hockman Paris memasukkan video porno di Instagram saya, yang followernya 3,8 juta. Dengan keluarga yang sangat hebat-hebat, anak yang lulusan Inggris semua. Mana mungkin. Dan anehnya, sebagian dari mereka itu tidak punya Instagram. Jadi, di pokoknya hari ini baru BHP atas laporan saya kepada Andar Purba. Eh, bukan. Andar siapa sih namanya itu? Andar Situ Morang. Ingat, Andar Situ Morang saya tidak pernah ketemu tampangnya seumur hidup. Dulu pernah ada perkara kecil, segini kecil. Yaitu dia melaporkan inul. Dan anak buah saya yang paling junior yang menghadapi dan kita menang. Saya pribadi.